Skor 1-0 untuk keunggulan Myanmar bertahan hingga turun minum. Memasuki paru kedua, anak kasu Indra Syafri berusaha tampil menekan dengan membangun serangan cepat dari sisi sayap kanan dan kiri. Usaha pasukan Garuda Nusantara berbuah hasil di menit 71. Sudulang lagi Maulana menyambut bola muntah berhasil menjebol gawang Myanmar. Skor imbang 1-1. Di punggung laga, Egy Maulana kembali berhasil menjebol gawang Myanmar. Skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia bertahan hingga laga usai. Tiga poin di laga perdana menjadi modal berharga Garuda Muda untuk menjalani kompetisi piala AFF U18. Selanjutnya mereka akan menghadapi Filipina di hari Kamis. Tiga poin di laga Arke tidak berposisi piala AFF U18.